Assalamualaikum ketemu lagi di channel MS Yuli Yulia nah pada video kali ini Miss Yuli mau membuat resep kue putri salju terbaik resep yang saya share ini merupakan kue yang selalu ada di rumah di setiap hari raya lebaran selain resep yang terbaik putri salju ini juga merupakan salah satu kue yang selalu aku bikin untuk jualan untuk langkah pertama kita masukkan butter gula halus kuning telur dan tambahkan vanili bubuk setelah terkampur kita mixer dengan kecepatan rendah kurang lebih 60 detik untuk pengocokan putri salju sama dengan adenang nasar kurang lebih 1-2 menit atau sampai tercampur saja setelah adonan tercampur rata kita matikan mixernya untuk langkah selanjutnya kita siapkan bahan kering seperti tepung terigu seperti tepung terigu maizena susu bubuk kemudian campurkan lalu ayak agar tidak ada tepung yang masih bergerindil masukkan ke dalam bahan dan kocokan butter selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah semua bahan kering masuk kemudian aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata untuk resep ini merupakan resep dasar kue putri salju jika teman-teman ingin menambahkan varian bisa dengan menggunakan keju keju parut kurang lebih 80 gram ataupun dengan menggunakan kacang mete yang telah di oven terlebih dahulu kemudian ditumbuk hingga halus nah kemudian dimasukkan ke dalam bahan kocokan butter sebelum dimasukkan tepung setelah semua tercampur siap untuk dibentuk untuk adonan resep putri salju ini cenderung lembek karena menggunakan tepung terigu sedikit nah adonan akan seperti ini terlihat lembek untuk menghasilkan kue yang renyah dan lumer untuk langkah selanjutnya kita memulung adonan membentuk bulatan kecil kurang lebih 6-7 gram lakukan sampai adonan habis selamat menikmati 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 setelah bagian bawah cukup menguning lalu pindahkan menggunakan api atas sampai menguning juga atau sampai matang disesuaikan dengan oven masing-masing setelah matang seperti ini kemudian angkat untuk langkah selanjutnya kita menyiapkan bahan gula untuk baluran kue siapkan bahan gula tepung ditambah gula donat dengan perbandingan 50 banding 50 untuk banyaknya bisa disesuaikan dengan resep sebaiknya untuk mempermudah tepung gula dan donat disarankan menutup kue setelah tercampur pisahkan terlebih dahulu di mangkuk lain kemudian digunakan untuk taburan nanti di dalam mangkuk besar masukkan kue panas-panas ke dalam campuran gula lalu guling-guling secara halus agar tidak hancur sebaiknya kue masih dalam keadaan panas agar gula menempel ke kue selamat menikmati 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 setelah semua dibalut dengan gula kemudian siap untuk dimasukkan ke dalam topless Disini saya menggunakan toples ukuran 500 gram Susun kue dengan rapi Lakukan hal yang sama sampai kue habis Susun kue dengan rapi Lalu setelah tingkatan pertama penuh Untuk mempercantik tampilan Taburi dengan campuran gula tadi Menggunakan saringan kecil Nah lakukan hal yang sama sampai toples terisi penuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini dia hasilnya dari satu resep putri salju Menjadi dua buah toples ukuran 500 gram Disini kita coba remah Terlihat rapuh bukan? Yang pasti renyah dan lumer di mulut Apalagi resep ini pas banget Manisnya walaupun dibalut dengan gula Tidak terlalu manis Ini enak banget teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.